Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Tidak akan pernah mudah seseorang ini syukur kepada Allah Orang yang mau bersyukur ujiannya gede Kadang ini hari, Ya Allah kalau saya dapat rezeki saya syukur kepadamu Begitu dapat, lupa Betul gak? Itu ujiannya Kadang kalau orang lagi susah, banyak keinginan dihadapan Allah Nanti begitu sudah dapat semuanya Tidak akan orang itu bersyukur Tidak akan itu orang bersilatur rahmi dengan penuh keikhlasan Jika didasari di dalam hati tanpa membawa iman Orang dapat mendapatkan iman Yang pastinya dia bertakwa kepada Allah Kalau orang sudah beriman Dia bertakwa kepada Allah Maka bersyukurnya dia akan lebih mudah Ujiannya ada, tapi kecil Kalau kita kan banyak ujian gedenya Betul apa gak? Maaf-maaf, kita kadang-kadang suka gak sadar diri Ujian itu Setiap hamba yang menerima satu ujian Berarti hamba tersebut itu orang-orang yang dipilih sama Allah Tapi orang yang ibadah Tapi kalau orang yang gak ibadah itu adab Baru dunia, belum akhir Jadi jangan sembarangan kalau lagi dapat satu musibah Saya lagi dapat diuji sama Allah Yang ngomong gak pernah sholat Yang ngomong gak pernah ngaji Tahu-tahu bilang ujian Berarti ini adab baru sampai dun Belum Akhirat Kita mau terima adab dunia apa mau terima adab akhirat? Hah? Ada yang bilang akhirat katanya? Saya memang gak mau dunia, gak mau akhirat Gak ada orang yang menerima adab Tanda orang yang ingin bertakwa kepada Allah Tidak akan seseorang akan mendapatkan ketakwaan yang tinggi dihadapan Allah Jika tidak dibarengin, tidak disamakan, tidak dijalani dengan amaliah kebaikan Kita udah beramal baik belum? Contoh deh, contoh Senyum sama orang Sama orang yang kita benci Senyum Pernah begitu? Susah, Bib Susah, udah susah Senyum sama orang yang sayang sama kita Orang yang senang sama kita Itu mah udah biasa Tapi kita senyum sama orang yang benci Udah apa belum? Itu amaliah paling ringan Senyum, pakai modal apa enggak? Pakai tenaga apa enggak? Senyum aja lu masih pelit Amaliah yang paling gampang senyum Yang kedua Nyenengin hati orang lain Bisa nyenengin hati orang lain? Apa? Contoh ibu masak sayur sop satu panci Satu Bikin lima mangkok Kasih tetangga kanan kiri Itu orang pasti senang Walaupun rasanya asin Betul apa enggak? Kan dia begitu dikasih Terimanya senang Alhamdulillah Terima kasih ibu Terima kasih ini tetangga Paling baik hati Padahal belum dirasain Tapi sudah Senang Saat senang itu diberikan Kepada orang lain Maka kesenangan itu Yang akan membawa kita Sampai ke tingkat Sebagai hamba Yang pantas dikatakan Yang bertakwa kepada Allah Karena salah satu amalia Ketakwaan juga Membuat senang hati orang lain Membuat orang itu Nyaman sama kita Ya Di dalam hal apa? Saling satu sama lain Enggak ada bersinggungan Satu sama lain Enggak saling ngomongin Di belakangnya Satu sama lain Saling ngejaga Satu sama lainnya Ini ciri-ciri Orang yang mengamalkan Amalia yang diajarkan Oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kadang kan kita suka begitu Depan orangnya Kita baik Bukan main Cium tangan saja Sampai Ntar orang yang tidak ada Saya memang tidak deman Sama dia Betul apa tidak? Amalia kebaikan itu kan Ringan Gampang ya Gampang tidak? Gampang Buat orang yang beriman Orang yang tidak beriman Mas susah Orang yang bertakwa saja Belum tentu Dia mengamalkan Yang ketiga Berakhlak Nah ini amalia Paling gampang juga Ada orang tua Cium Tangan Ada orang tua Dia berdiri Kita kasih tempat Buat duduk Itu adab Dan akhlak Dapat pahala Tidak Dapat Ringan apa Ringan apa Pakai modal Atau pakai tenaga Tidak ada pakai semuanya Semua orang Cegadar Cuma berdiri Gantian Kalau ini sudah terjalin Senyum Ngasih amalia Kebaikan kepada orang lain Itu bikin senang orang Akhlaknya bagus Ciri-ciri orang yang bertakwa Kepada Allah Insya Itu kan paling gampang Karena seseorang itu Yang dilihat Dari amalia kehidupannya Sampai Nabi SAW Mengatakan Jika kalian ingin melihat Seseorang Semasa hidupnya Baik Buruk Seseorang Lihat bagaimana matinya Kata Nabi SAW Faham sampai sini Insya Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Jadi ciri-ciri orang yang ditetapkan iman Orang yang pandai bersyukur Orang yang memiliki iman Dan bertakwa kepada Allah Dan dia menjalankan setiap amalia Amalia kebaikan Lihat Nabi Muhammad SAW Baik atau enggak Baik atau enggak Nabi Muhammad Tidak ada cacat Semuanya Perlakunya baik Tiap hari diludahin Tiap hari Nabi buang senyum Model kayak kita Bu Mau ke masjid Tetangga jalan Ngeludahin kita Tuh Kita apain tuh Tetangga Begulat Bip Enggak kasih selah Dia nafas Paeh aja bawaannya Betul enggak Tuh Tapi Nabi Saat diludahin Nabi buang lemparan Senyuman Yang ngeludahin Nabi Sakit Parah Nabi jenguk Dibawain makan Dibawain buah Dibawain madu Sampai yang ngeludahin Nenek 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 Disini enggak Dia tukang ngeludahin Orang kan Ini Nenek Sakit Nabi Bawain belanjaan Ditungguin Nama Nabi Rumahnya kotor Dibersihin Nama Nabi Ini model kita disini Ada enggak yang begitu Ini makanya Kita bedanya Nabi ini begini Dibersihin sama Nabi Disapuin Ditungguin Sampai begitu bangun Nenek Disuapin makan Disuapin makan Dibikin senang Ya Muhammad Ada apa kau datang kesini Apakah kau ingin membunuhku Tidak wahai ibuku Panggilannya tetap sayang Nabi Tidak wahai ibuku Lalu apa yang membuatmu Datang kesini Aku membawa makanan Aku dengar engkau dalam keadaan sakit Maka dari itu Aku siapkan makanan Agar engkau sehat kembali Sehingga besok dapat Meludahi aku kembali Kata Nabi Cipicu gak ada yang begitu Belum lahir orangnya Lihat amaliyah Nabi Jangankan sama Manusia Sama binatang aja Nabi amaliyahnya baik Luar biasa Dan binatang ini Baik kepada Nabi Tahu keledai Tahu keledai Keledai kalau kita tahu kan ya Binatang paling bodoh Betul gak Dari kecil Ini keledai Yatin piatu Bapak gak ada Mak gak ada Tiap hari nongkrong Ini di depan rumah Nabi Nabi kasih susu Nabi makan roti Nabi makan roti Dimakan sama Nabi Sampai benar-benar lembek Sampai benar-benar hancur Baru dikasih ke keledai Ini kira-kira Kita kasih makan binatang Ada yang begitu Kasih makan sapi Rumput Kita kunyah dulu Ada disini yang begitu Ada Ini roti dimakan dulu Sampai betul-betul Alus Dikasih ke Kledainya Begitu dikasih ke keledai Sampai ini keledai dewasa Tiap hari Nabi yang kasih makan Sampai Nabi wafat Meninggal dunia Ini keledai setiap hari Masih nongkrong di rumah Nabi Tapi gak ada yang kasih makan Tiap hari Sampai waktu ketiga harinya Kledai ini Lari Sampai ke ujung sumur Nyemplung Ulama menyatakan apa? Bahwa sesungguhnya Kledai ini Depresi Atau frustasi Karena tidak lagi mendapatkan Kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tuh kita lihat Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Nabi baiknya sudah Diberikan syafaat kepada umat Di obrol Sudah Bip Emang ada obrolnya syafaat? Ada Nabi mengatakan Barang siapa yang ziarah kepadaku Kemadinah Semasa adanya diriku Atau setelah wafatnya aku Maka dia akan mendapatkan Syafaatku Di omel kiamah Alhamdulillah Mudah-mudahan Rezaki kita ini Ditambah oleh Allah Bisa berangkat ziarah Kemakam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bip Aing tepukah duit Mahal Bip Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca doa Setelah adhan Allahumma rabbahadihi Da'wati tamah Wasalatil Adhi sayyidana Muhammad Wasyarafa Wabadhu magamal mahmudanilladhi Innaka la tukliful Barang siapa yang membaca doa setelah adhan Akan mendapatkan jaminanku syafaatku Di omel kiamah Gampang apa enggak? Sehari berapa kali adhan? Berapa kali kita doa kepada Allah? Lima yakin? Lima yakin Yakin Empat kali Orang subuhnya enggak pernah dengar Ikutin jejak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka kita akan selalu selamat dunia wal akhirat Belajar untuk menyayangi hati orang lain Maka Allah akan memberikan sayangnya kepada kita Kita memudahkan urusan orang lain Allah akan memudahkan urusan kita Ingat jangan pernah untuk selalu Kita merasa diri kita ini enggak pantas Di hadapan Allah Sesungguhnya ketidakpantasan itu Hanya ada pada diri kita Tetapi Allah selalu memberikan sesuatu yang pantas Kepada setiap hambanya Sehingga Allah mengumpulkan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di dalam syurga Firdausul A'la Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Amin ya Rabbah